Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Apa kabar hari ini? Kita bersiap untuk belajar lagi ya Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat Nah teman-teman Hari ini kita akan belajar tentang flora dan fauna Indonesia Kita ingat-ingat lagi ya Flora itu artinya tumbuhan Dan fauna itu artinya hewan Flora dan fauna di Indonesia Merupakan salah satu kekayaan alam Yang ada di Indonesia Yang wajib kita syukuri Persebaran flora dan fauna di Indonesia Persebaran flora dan fauna di Indonesia Dibagi menjadi tiga bagian teman-teman Yang pertama Fauna Indonesia Barat Fauna Indonesia Tengah Dan fauna Indonesia Timur Flora Indonesia Flora Indonesia bagian barat Banyak terdapat hutan hujan tropis Itu salah satu ciri-cirinya ya teman-teman Kemudian Jenis flora yang ada di kawasan Indonesia bagian barat ini Dicirikan dengan pohon berbatang tinggi Berdaun kecil Dan rindang Contohnya Karet Kapur barus atau kamper Kemenyan Meranti Mahoni Dan sebagainya Selain itu Terdapat juga Tumbuhan merambat Dan epifit Yaitu Tumbuhan pakis dan anggrek Nah ini dia teman-teman Contoh hutan hujan tropis Yang ditumbuhi berbagai macam Tumbuh-tumbuhan Seperti karet Kapur barus Kemenyan Meranti Mahoni Dan sebagainya Nih Jenis-jenis flora Indonesia barat Yang Yaitu berada pada pulau Sumatra Jenis floranya Jenis floranya Pinus Kamper Meranti Kayu Besi Kayu Manis Beringin Dan Raflesia Sedangkan flora yang dibulidayakan Markisa Markisa Rambutan Duku Durian Manggis Kemenyan Salak Bambu Karet Kelapa Sawit Dan Rotan Yang ada di Jawa Yang ada di pulau Jawa itu Jenis-jenis floranya Meliputi Jati 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 Meranti Mahoni Beringin Pinang Bunga Anggrek Dan Bugen Vil Sementara Di daerah Jawa Flora yang dibudidayakan Ada Nangka Tumbuhan Jamu Jarak Kina Jambu Durian Salak Dan Cempedak Wah Ini buah-buahan Yang enak-enak Sekali ya Teman-teman Nah Kemudian Kalau di daerah Kalimantan Jenis floranya Adalah Ramin Kamper Meranti Besi Jelutung Bakau Pinus Dan Rotan Sedangkan flora Yang dibudidayakan Adalah Langsat Rambutan Dan Durian Masya Allah Ini Adalah Salah satu Kekayaan alam Ya teman-teman Yang harus kita syukuri Kita next ya Nah Kalau tadi flora Di bagian Indonesia Barat Sekarang flora Di Indonesia Tengah Flora di Indonesia Tengah Merupakan daerah Peralihan Antara Indonesia Barat Dengan Indonesia Timur Jenis flora Yang di Indonesia Tengah Yang sangat menonjol Adalah Hutan musim Atau hutan jati Dengan ciri-ciri Sebagai berikut Pohon lebih rendah Dari hutan hujan tropis Pada musim kemarau Daunnya gugur Pada musim penghujan Mulai bertunas Nah ini dia Contohnya teman-teman Hutan jati Karena Tuh Dilihat ya Disitu daunnya Sedang meranggas Jadi daunnya itu Sedang gugur Atau meranggas Nih Jenis flora Indonesia Bagian tengah Yang kalau tadi itu Ada pulau Sumatera Pulau Jawa Dan Kalimantan Kalau di Indonesia Bagian tengah itu Hanya ada pulau Sulawesi Nusa Tenggara Dan Maluku Jenis-jenis flora Yang ada di Sulawesi Ada eboni Kayu besi Pinus Kayu hitam Rotan Dan beberapa jenis Bunga anggrek Sedangkan flora Yang dibudidayakan Itu ada Markisa Jati Dan rotan Kalau di pulau Nusa Tenggara Jenis-jenis floranya Ada jati Sandalwood Akasida Cendana Dan beberapa jenis Bunga anggrek Yang dibudidayakan Di Nusa Tenggara Ada lada Sorghum Coklat Cengkeh Salak Dan jeruk bali Wah Enak semua nih Sedangkan di pulau Maluku Ada jenis flora Yang dibudidayakan Ada sagu Merantik Gotasa Kayu besi Lenggua Jati Kayu putih Dan anggrek Ini semuanya adalah Flora-flora yang bermanfaat Teman-teman Selanjutnya ada Flora Indonesia Timur Pada wilayah Indonesia bagian timur Banyak terdapat sabana Dengan ciri-ciri padang rumput Terdapat semak-semak belukar Dan pohon-pohon rendah Nah disini ada Terdapat sabana nih teman-teman Yaitu dengan ciri-ciri padang rumput Next ya Jenis flora yang tumbuh Secara alami Di wilayah Indonesia bagian timur Sama dengan flora yang ada Di benuh Australia Karena Sebelum zaman gelas Indonesia Timur itu Satu daratan dengan Australia Jadi sebelumnya Indonesia Timur itu Satu daratan dengan Australia Nah jenis flora khas Indonesia Timur Antara lain Pohon rasa mala Dan Kaliptus Nah tuh Ini contohnya teman-teman Ini adalah Sabana Atau padang rumput Yang terdapat banyak semak belukar Dan pohon-pohon rendah Jadi berbeda dengan Flora Indonesia Barat Dan flora Indonesia Tengah ya Tuh Itu adalah salah satu Tumbuhan-tumbuhannya Nah Kalau tadi kita belajar tentang flora Sekarang saatnya kita belajar tentang fauna ya Atau Persebaran hewan di Indonesia Dunia hewan di Indonesia Juga cukup banyak Sebab kehidupan hewan Sangat dipengaruhi oleh Keadaan tumbuh-tumbuhan dan iklim Keadaan hewan di Indonesia Sama dengan keadaan tumbuhan Dimana terjadi Akibat Terjadinya Dangkalan Sunda Dan dangkalan Sahul Dengan laut tengah Australasia Maka Persebaran fauna di Indonesia Juga dibagi menjadi Sama dengan Persebaran flora Kak Nah Ini dia Ada tiga Fauna Indonesia Barat Fauna Indonesia Tengah Dan fauna Indonesia Timur Ciri-ciri hewan di Indonesia Bagian Barat Pertama Mamalia berukuran besar Contohnya Gajah Sumatra Banteng Harimau Dan Harimau Sumatra Ini Ada nama-nama latinnya ya Kak Elpas Maximus Sumatrensis Itu adalah Nama latin dari Gajah Sumatra Dan sebagainya ya Kalau banteng itu Bos Sondaicus Harimau Sumatra itu Pantera Tigris Sondaicus Nah Ciri-ciri yang kedua adalah Banyak jenis hewan primata Misalnya Orang hutan Sumatra Orang hutan Kalimantan Dan Kera Dan Ciri yang ketiga Warna bulu burung kurang menarik Dan tidak beragam Contoh burung rangkong Dan murai Nah Ini dia nih teman-teman Flora Indonesia Bagian Barat Ada di Kalau bagian barat Seperti tadi Ada pulau Sumatra Jawa Dan Kalimantan Sesuai dengan ciri-ciri yang tadi ya Mempunyai mamalia yang berukuran besar tuh Contohnya Gajah Harimau Badak Tapir Dan sebagainya Teman-teman bisa melihat disini ya Nah Ciri hewan Daerah peralihan Pada daerah peralihan Atau transisi oriental Australis Sulawesi dan Nusa Tenggara Terdapat Hewan-hewan Dengan ciri khas tersendiri Misalnya Komodo Di pulau Komodo Babi rusa Anoa Dan burung maleo Di Sulawesi Ini fauna Indonesia bagian tengah ya Teman-teman Atau peralihan Nih Ada pulau Sumatra Dan pulau sekitarnya Disini ada Rusa Anoa Musang tapir Dan monyet Hewan yang dibudidaya itu Ada rusa dan sapi Hewan yang dilindungi Ada Oa Kerah hantu Kus-kus tutul Burung maleo Dan soa-soa Sedangkan di pulau Kepulauan Nusa Tenggara Hewan liarnya itu Ada sapi Rusa Komodo Domba Burung Kakak tua Jalak Dan nuri Nuri ini burung nuri ya Teman-teman Sedangkan hewan yang dibudidaya Di Kepulauan Nusa Tenggara Ada sapi Kuda Kerbau Dan domba Hewan yang dilindungi Ada Anoa Burung beo Komodo Kus-kus Dan rusa Ciri hewan Indonesia bagian timur Kalau tadi kita belajar Tentang hewan Indonesia bagian tengah Atau peralihan Sekarang ciri hewan Indonesia bagian timur Ciri-ciri yang pertama adalah Mamalia berukuran kecil Kalau tadi di bagian tengah itu mamalia berukuran besar Kalau di bagian timur ini mamalianya berukuran kecil teman-teman Memiliki mamalia berkantung Misalnya walabi kecil Walabi semak Dan kanguru pohon Warna bulu burung lebih menarik dan beragam Misalnya burung cenderawasi Dan burung kasuari Nah ini dia teman-teman Jenis fauna Indonesia timur Pada pulau Kepulauan Maluku Ada kambing Kus-kus Burung nuri Dan cenderawasi Hewan yang dibudidaya Ada kerbau Dan hewan yang dilindungi Ada kus-kus tutul Soa-soa Burung cenderawasi Kakak tua Dan kasuari Papua dan pulau Kalau di pulau Papua dan pulau sekitarnya Ada rusa Kanguru Burung cenderawasi Maleo Kakak tua raja Kasuari Dan parkit Hewan yang dibudidaya itu Babi Dan hewan yang dilindungi itu Soa-soa Burung beo Bot Betet Kepala kuning Cenderawasi Kasuari Nuri Kepala hitam Dan pelikan Nah teman-teman Terima kasih atas perhatiannya Itu dulu penjelasan kita kali ini ya Thank you for watching Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya